Intro Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Paripurna ke-11 masa sidang 4 tahun 2015-2016 di Gedung Nusantara 5, Jakarta Demi Allah saya kesumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Selain pembacaan laporan alat kelengkapan DPD RI juga melantik anggota penggantian antarwaktu Gusti Kanjeng Ratu Indri sebagai anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah DPD sekarang lebih dinamis ya tapi harapan saya dinamis itu juga membawa kebaikan kepada DPD tidak malah membawa keburukan jadi DPD akan lebih maju lagi dan lebih kena dan bermanfaat buat rakyat seluruh Indonesia tentunya khususnya bagi para anggota didapilnya masing-masing Dalam laporan alat kelengkapan Wakil Ketua Komite 3 Fahira Idris menjelaskan tentang pentingnya substansi RUU kebudayaan yang dituntut mampu mempertahankan karakter bangsa Fahir Mohamad, Wakil Ketua DPD RI mengatakan DPD memberikan pandangan terkait rancangan undang-undang agar tetap mengakomodasi kesejahteraan masyarakat Terkait Komite 4, Teks Amnesty Teks Amnesty kita berikan masukan Udah lah, kalau bisa Teks Amnesty itu jangan dijadikan kebiasaan tapi kita bisa memaklumi sekarang ini dan mudah-mudahan ini udah kali terakhir ini semua itu harus menuntut ada perbaikan-perbaikan dalam perpajakan DPD RI mengharuskan semua RUU yang diajukan mengakomodir aspirasi daerah dan bertujuan mesejahterakan rakyat Tim Liputan, Kabar Senator